Polres Metro Jakarta Utara menangkap 9 orang yang diduga terlibat pengeroyokan supir truk berinisial FS 20 tahun dan aksi pengerusakan truk di Jalan Sungai Tiram, Cilincing, Jakarta Utara. Dari 9 orang yang ditangkap, polisi menetapkan 5 tersangka. Penangkapan tersebut buntut dari kasus pengeroyokan yang dilakukan sejumlah rombongan pengantar jenazah yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan unit reskrim Polsek Cilincing dan satres krim Polres Metro Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Guru Arief Darmawan mengatakan tersangka merupakan warga yang ikut rombongan pengantar jenazah yang ketika itu akan dimakamkan di TPU Rorotan Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Dikutip dari wartakotailife.com, Rabu 23 Juni 2021, 5 orang yang ditapkan sebagai tersangka tersebut yaitu KB 20 tahun ME 18 tahun, RF 26 tahun, ARP 21 tahun, dan juga AJ 21 tahun. Salah satu tersangka berinisial AJ diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan almarhum. Guru menjelaskan aksi anarkis tersebut dilakukan karena rombongan pengantar jenazah merasa tak diberi ruang untuk lewat oleh FS pengudit truk. Dari pengakuan FS, saat itu ia sudah berusaha menemikkan truk yang dibawanya. Namun karena truk yang dikendarai FS berukuran panjang dan lebar, ditambah kondisi jalan yang sempit, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menepi. Setelah kasus itu, virau polisi melakukan penjelidikan hingga akhirnya dapat menangkap tersangka. Mulanya polisi hanya menangkap 8 orang, kemudian menyusul 1 tersangka lagi. Dari total 9 orang yang ditangkap, hanya 5 orang yang ditetapkan menjadi tersangka. Sedangkan 4 orang lainnya wajib melapor ke polisi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!